Hai sebelum menonton videonya pastikan anda sudah menikmati tombol like dan subscribe Oke guys kali ini Hai bahkan nyoba eh masak mie mie instan dengan cara instan pengen tahu bagaimana caranya masak mie instan dengan cara instan ikuti terus video tutorial berikut ini sama-sama kita siapin minyak tereng ini mie instan yang akan kita masak dengan cara instan di bawah ini ada tunggu pembakaran elektrik dan sudah siapin panci kita udah siapin panci luisi air yang akan kita panaskan menggunakan kompor elektrik ini sementara nunggu airnya sampai panas sampai mendidih nah kita tutup biar proses panam air mendidih lebih cepat karena tutupnya nggak ada kita gunain ini aja guys Oke tunggu sampai airnya mendidih Oke guys kita coba cek apakah airnya sudah mendidih ya akhirnya udah mendidih kita akan coba untuk proses masak mie instan dengan cara instan berikutnya kita buka instan ini seperti ini jangan lupa disini ada bumbu instan nya keluarkan dulu lalu kita masukkan mie instan ini ke dalam rebusan dan air ini guys Oke kita tunggu 2-3 menit sampai mie ini matang dan bisa kita hidangkan untuk proses pemasakan agar lebih cepat pemasakannya kita tutup lagi sementara sambil menunggu mie nya matang kita akan coba siapin bumbunya terlebih dahulu siapin piring yang akan kita gunakan untuk menghidangkan mie dan kita siapkan bumbu-bumbu ini kita akan menunggu bumbu-bumbu ini Oke siap penyiapan bumbu sudah selesai penyiapan bumbunya sudah selesai kita tunggu kita lihat ini ya kita balik lihat dari teksturnya sebentar lagi matang ya bagi kita cek kali apakah sudah matang minum betulnya ini udah matang udah bisa dibangun tinggal sesuai dengan selera aja apakah mau ditambah lagi tingkat kematangannya atau sudah cukup sesuai selera saya ini sepertinya pengen agak matang sedikit lagi tunggu sebentar lagi sepertinya mie nya sudah matang kita cek kembali oke ini sudah cukup menurut saya kita angkat kita langsung sedangkan ke dalam piring sudah berisi bumbu berikut ini pertama airnya tumpahkan 2 sendok saja untuk mengaduk bumbu-bumbu ini kita lepas itu kita angkat minumnya terlebih dahulu seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati